Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah gencarkan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengkonsumsi ikan dalam pemenuhan gizi. Bertempat di Pendopo Bupati, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Gelar Sosialisasi Gemar Ikan. Untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya konsumsi ikan di kalangan masyarakat, khususnya ibu-ibu dan anak-anak sebagai upaya pencegahan stantik dan pemenuhan gizi maksimal. Agenda ini dibuka langsung Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Mansyah Sabri. Dalam sambutannya, disampaikan gemar ikan merupakan program prioritas pemerintah daerah, karena ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang murah dan mudah, namun memiliki banyak khasiat untuk tubuh dan kecerdasan otak. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Ahmad Fattoni menjelaskan, selain mendorong peningkatan produksi, distribusi, dan konsumsi ikan, pihaknya juga melakukan berbagai upaya lain seperti memberikan sarana-prasarana perikanan, ngembangkan budidaya ikan, hingga menggelar lomba cipta menu berbahan dasar ikan. Agenda ini turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Hulu Sungai Tengah Ceri Bayuni Bujang dan Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah Muhammad Yani. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan.